Cuma waktu itu menyesuaikan dengan ketukan nada Biar sama dengan belakangnya Jadi sebenarnya aslinya Kalau dibuat syair, nazam Maka ada kaedah-kaedah yang harus disesuaikan Maka ditambahkan wawaw disitu-situ Dengan Allah yang berahmat dan berahmi Yang yang da'imim Iksan, da'imim artinya Langgegeg, da'wawaw senantiasa Iksan, kebaikan-kebaikan Apa yang disebut Bismillah Bismillah itu coba lihat-lihat Kalau ditulis aslinya Bismillah itu kalau ditulis begitu Asalnya gak begitu Beginilah, coba lihat alifnya di mana Tapi dalam ketegangan tidak bisa ditulis seperti ini Hanya bisa ditulis seperti versi di bawah Alifnya setelah bapak Mana ada alif setelah bapak yang ada alif Bapak alif dulu Karena ilmu huruf itu berkaitan dengan akhidah Ilmu huruf itu ada hubungan dengan ilmu ma'rifat semua Yang mengerti ini huruf, mereka mengerti adabnya alif tetap terdepan Alif, bahwa setelah itu bebas, ini alif dulu Bismillah Ini alif-alif apa itu Maka alif dalam Bismillah adalah ahadiyatullah 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 Keeksaan Allah Subhanahu Wabah Tapi alif itu Sumbernya bukan baris ini Ini kalau ada baris Itu tinggal dibat Coba Jadi sebenarnya Baris ini Semua huruf berasal dari titik-titik yang bisa sambung-sambungan Maka puculah ilmu Ilmu mengenai bapak Bismillah Ada titiknya di bawah bapak Ada Ada ilmunya Tapi saya tidak boleh jelaskan disini Ini cuma memberi tahu saja bahwa Ulama kita punya pembahasan mengenai Rahasia Anubnutoh Takatallal bapak Titik yang ada di bawah bapak Ini dia Ada rahasianya Dan itu jadi kitab tak sendiri Ditulis oleh Imam Abdul Kariyari Al-Azili Beliau punya kitab Rahasia Bismillah Yang murah Titik di bawah bapak Jadi kalau ada Bapak iya ilmu membahas itu Itu bukan gajah dinah Itu gajah dinah Itu gajah dinah huruf Yang membuat hati yang mahal Karena Timimu huruf Lafaz Allah Kalau ada titik Ada gak tulisannya? Gak Semua huruf Dikulai dari titik-titik Saya kalau mau nulis apa aja Titik-titik dulu Baru bapak Guna gak? Jadi awal nulis titik dulu Ha-ha Titik dulu Apa aja mau�� ditulis titik dulu Maka An onto those Itu simbol dari Wa wahidiyah Kalau wahidiyah Allah sendiri Kalau wahidiyah Yang-sh одного Datang Sudah saya skip dulu Nanti jadi kepanjangan bahas titik-titik Nanti ketatauan sebelah Yang paham Dongeng apalagi Dia gak paham Kalau gak paham Simak aja Gak ngerti tanya Jangan ingkar dulu Allah kita dulu Mereka sabar Jangan tulangi Kesalahan yang dulu pernah dilanggar Oleh Sedina Musa Sedina Musa buat emoy Dengan Sedina Jangan kau ingkar Ternyata beliau ingkar Ingkar berumur 2 kali Sampai 3 kali Baru pecah kongsi Seharusnya berlanjut Tapi berarti disitu Kita jangan ulangi Kesalahannya Jika nabinya itu Apalah umatnya banding Itu nabih musa Udah malam sedikit Tiga pertanyaan itu Sekitar 6 atau 7 tahun Beberapa rilu Yang saya dapat dari baik-baik saja Jadi nabih musa Hanya ingkar Bertanya doang Bukan ingkar juga 6 atau 7 tahun Pertanyaannya cuma tiga Ini baru muncul Najibur berbali Pertanyaan aneh-aneh Berkali-kali Jangan-jangan kita ini Lebih parah Daripada unang-unang musa Baik Ini bukan Kalau bertanyaan Bertanya Boleh Ingkar Boleh Abdo' Bismillah Apa arti isersen Apa arti isersen Apa arti isersen Yang atas tasnya Atasnya saja Yang bawahnya Iya Ism lah Oke Apa arti isersen Ism Ism Orang-orang Arab Orang-orang Arab Kalau itu Belajar bahasa Arab Kalau perkenalan Kan Bahasa Inggris My name Kalau ini Ism Orang Jawa Apa Asmanipun Yang kuasa halusnya pak Asmanipun Gitu-gitu lah Itu dari bahasa Arab Ism Apa makmah ism Dalam bahasa Arab Ada dua makna Yang pertama Ism Dicatakan Ism Dengan makna Tanda Bahasa Arab Wasam